Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Astri Estininsi dari Pendidikan Fisika B 2019 FNIPA Universitas Negeri Jakarta Dengan nomor indikman siswa 130 261 9033 Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video percobaan fisika materi kelas 11 Untuk memenuhi tugas mata kuliah telah kurikulum fisika yang diampu oleh Bapak Dr. Hadinas B MSI Ya, pada kali ini saya mendapat diriran dengan kompetensi dasar yaitu materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner Berikut adalah kompetensi dasarnya Kompetensi 3.9, menganalisis besaran-besaran fisis gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata Dan kompetensi 4.9, melakukan percobaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner Beserta presentasi hasil percobaan dan makna fisisnya Langsung saja kita melakukan percobaan gelombang stasioner Gelombang stasioner merupakan perpaduan antara dua buah gelombang yang mempunyai amplitude yang selalu berubah di setiap titik Contoh dari gelombang stasioner adalah dawai kitar yang dipetik Gelombang stasioner ada dua, yaitu gelombang stasioner ujung bebas dan gelombang stasioner ujung terikat Pada gelombang stasioner terdapat simpul dan perut, di mana merupakan amplitude minimum dan amplitude maksimumnya Untuk memahami tentang gelombang stasioner dan bagaimana cara menentukan persamaan Serta mengetahui karakteristik dari gelombang stasioner ujung bebas dan ujung terikat, mari kita lakukan percobaan berikut ini Sebelumnya kita siapkan alat dan bahan percobaan, yaitu tali, tongkat, ring, dan netelannya Percobaan pertama, gelombang stasioner ujung terikat Pertama, ikatkan tali ke tiang atau tongkat Ulurkan tali Goyakan secara vertikal ke atas ke bawah Lalu amati gelombang yang terbentuk Percobaan kedua, yaitu gelombang stasioner ujung bebas Pertama, ikatkan tali ke dalam ring Kemudian masukkan ring ke dalam tongkat Dan ketegakan tongkat Ulurkan tali Lalu goyangkan tali secara vertikal ke atas ke bawah Amati gelombang yang terjadi Berikut adalah gambar gelombang yang terbentuk dari ujung terikat Dan ini merupakan gelombang-gelombang dari ujung bebas Setelah melakukan pengukuran dan perhitungan, didapatkanlah Besaran-besaran gelombang sebagai berikut Dan persamaan gelombang sebagai berikut Dari pengamatan gelombang stasioner tadi terlihat bahwa Pada gelombang stasioner ujung terikat, gelombang datang berlawanan fase dengan gelombang pantul Sedangkan pada gelombang stasioner ujung bebas, gelombang datang sepase dengan gelombang pantulnya Sekian percobaan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih